Duhai suamiku sayang, ku doakan bahwa engkaulah yang kelak salah satu yang menempati singgah sana tersebut, dan aku adalah permaisuri di istanamu. Duhai suamiku sayang, jika engkau ada waktu ajarkanlah diriku dengan ilmu yang telah Allah berikan kepadamu. Apabila engkau sibuk, maka biarkan aku menuntut ilmu, namun tak akan kulupakan tanggung jawabku, sehingga kelak diriku dapat menjadi sekolah buat putra-putrimu. Bukankah seorang ibu adalah madrasah ilmu pertama buat putra-putrinya? Semoga engkau selalu mendampingiku dalam mendidik putra-putri kita dan bertakwa kepada Allah. Ya Allah, Ya Rohin, engkaulah saksi ikatan hati ini. Aku telah jatuh cinta kepada lelaki pasangan hidupku. Jadikanlah cintaku pada suamiku ini sebagai penambah kekuatanku untuk mencintaimu. Namun, kumohon pula, jagalah cintaku ini agar tidak melebihi cintaku kepadamu, hingga aku tidak terjatuh pada jurang cinta yang semu. Jagalah hatiku padanya agar tidak berpaling pada hatimu. Jika ia rindu, jadikanlah rindu syahid di jalanmu lebih ia rindukan daripada kerinduannya terhadapku. Jadikan pula kerinduan terhadapku tidak melupakan kerinduannya terhadap surgamu. Bila cintaku padanya telah mengalahkan cintaku kepadamu, ingatkanlah diriku, jangan engkau biarkan aku terlatih kemudian tergapai-gapai merengkuh cintamu. Bukan daripada kerinduannya terhadapku, jadikan pula kerinduan terhadapku tidak melupakan kerinduannya terhadap surgamu.